Oke Amphibers masih sama kita lagi disini with Dul Jayelani Bener banget ya Vina Ini seru banget loh nih Seru banget Ke akhir tuh makin obrolannya Makin mendalam Iya bener banget Mau tau kan nih yang fans-fansnya Dul nih Pasti pengen tau banget kan Langsung aja kita tanya lagi yuk Oke kita tanya lagi Vina boleh Gimana sih tanggapan kamu Dul soal haters Punya haters gak kira-kira Banyak Kenapa bisa bilang banyak Liat dari mana Banyak loh liat Ya alhamdulillah kalo kadang-kadang muncul di Akun-akun media Yang sebanyaknya komen Itu banyak yang bully gitu Cuma yaudahlah gitu Haters itu kan kayak Misalkan Ronaldo Ronaldo Final thing gak goal terus dibully Di akun bola Padahal he is Ronaldo gitu Ya menurut gue soal haters sih Wah hajar ya Karena jujur aku pernah jadi haters Oh bener Karena jadi haters kelas 6 SD Hatersnya Justin Bieber Hatersnya Kobe Junior Oh iya? Iya karena Aku paling gak suka sama Sama cowok yang ngedance itu paling gak suka Oh oke 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 Se cowoknya dansenya Keren lah ya? Keren 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 Oh kita dansenya yang Apa namanya tuh kalo Split Terus yang cowok banget lah ya Susah gitu lah Yang susah yang dilakukan Tapi kalo yang dansenya tuh Nah dulu kan justin Bieber gitu Apalagi ada lukukan-lukukan badan gitu ya Terus Haters Kobe Junior dulu Oh gitu Dulu sama nge-tweet Perang tweet sama Kobe Junior Oh iya? Tapi ya gitu kalo kita diladirin kita seneng gitu Oh jadi seneng lah ini diladirin gitu Memang itu pancingan Iya emang Pancingan Haters itu pengen diladirin gitu Dan bodohnya aku sempet ngadirin haters gitu Setiap orang komen ini aku bales gitu Dan aku bales dengan kata-kata yang cukup asar gitu Katakan dia kasar aku juga kasar Aku lama-lama capek gitu Aku jadi inget aku dulu Aku diladirin orang-orang jadi seneng gitu ya Tapi ya Ya itu ya Mungkin ya Ya kita di jaman media sosial sekarang Kadang-kadang orang ngetik sembarangan Sembarangan Waktu ngetik juga lagi mabuk kita gak tau Janganlah gitu Oke tapi pernah gak sih kepikiran? Maksudnya kalo udah saking banyaknya haters gitu Kayak aduh Aku pindah aliprofesi aja gitu Gak pikiran sih gak Tapi aku termasuk orang yang sensitif Dalam kalo karya aku diecek Aku termasuk yang sensitif Kalo suara enggak lah ya Kalo suara diecek Ya emang suaraku gak bagus Tapi kalo lagu diecek tuh Bukan dikritik ya sorry Diecek Kalo dikritik aku seneng malah Kalo dikritik membangun gak masalah ya Kalo diecek itu kadang sensitif aja Tapi kadang-kadang ini yang capek juga Ya kayak aku bilang gitu Ketika kita memikirkan perkataan orang Kan kita malah gak fokus Jadi Mending ya fokus sama Apa yang ada di depan kek Makan apa ya Belumnya Temen-temen sekitar gimana ya Kita kan Dunia sosial itu kan Pasu itu dunia panah gitu kan Apapun bisa terjadi Apa yang bisa terjadi Terus ada kata-kata gak Untuk pesan-pesan Untuk fans-fans dulunya ini Aku sih sih pak punya Dua kalimat berarti Tetap ibadah jangan menyerah Itu dalem loh deh Cakek Dalem banget ya Seorang dulu jalan Jangan menyerah Ada itu aja Itu kelihatan perubahan yang sangat dewasa menurut gue sih Iya bener Soalnya kadang-kadang yang susah itu kan gak menyerah Kayak Iya Kadang kita ngeluarin lagu Viewer gak banyak Itu Kadang kita ngedown Tapi gimana caranya kita bangkit lagi Bener banget Itu mungkin ujian cobaan kali ya Kalau misalkan ada yang Ya viewers misalkan dikit Atau apa Mungkin tantangan kita untuk lebih Kayak waktu aku masuk ke dunia film tuh Emang aku gak bisa acting Cuma waktu itu alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk acting Wah itu dibully abis-abisan sama movie review gitu Oh iya Aku acting gak gini Tapi ya sempat kedal Tapi ya Gimana caranya kita fokus lagi gitu sih Iya bener 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 Tapi di Indonesia saat ini mungkin yang Kontroversi aja tuh yang bikin naik kayaknya Mungkin karena pandemi juga kali ya Iya Karena pandemi jadi banyak yang maaf yang Nganggur jadi pengen liap Kalo kita nganggur kan pengennya ngomongin orang Bener banget Bener banget Gak cuma netizen doang Aku juga kadang emang ghibah tuh enak Enaknya gak bisa Nih si orang ini Nah itu kan Sekarang kan maaf itu banyak yang Yang mungkin gabut di rumah Iya Aku itu juga bukan banyak Aku juga tempat orang yang Di rumah kadang jam 3 sampai jam 6 sore Kadang main hp terus Banyak sosmed ya Sosmed ya Sosmed ya Walaupun untuk kesanduan Itu bahaya juga sih ya Iya Bahaya banget Terus ada gak haters tuh yang ngomong yang agak sedikit frontal tuh Banyak Banyak ya Coba yang terfrontal gimana kita pengen tau gue gak Dibilang pembunuh Pernah Agar menurut kasus dulu itu kan telakaan Oh iya Tapi ya itu oke lah Dulu sih awal-awal agak terganggu Tapi ya itu oke Emang itu suatu konsekuensi ya Jadi seorang public figure Pasti karena konsekuensi Itu kan ada filosofia semakin Apa Tinggi pohon semakin kenceng aja Iya Betul banget itu Tapi aku justru malah Kalo aku dibully Insya Allah gak apa-apa Kalo bunda yang dibully aku sedih gitu Iya bener Pasti Karena orang tua segalanya dulu Iya kok Mikirin perasaannya gimana ya Kalo aku sih dibully udah biasa gitu Dari dulu Gak apa-apa Udah kebentuk ya Udah kembal Udah kembal Wow Kalo yang aneh ayah Ayah tuh kalo gak ada haters Dia gak seneng Harus ada haters Kayak gak hidup ya Hidup ini Jadi katang Melakuin apa biar ada haters gitu Gak aneh Iya pendekirannya Lebih ini Lebih meluas lagi gitu Gak hanya Kita membuka peluang Untuk haters dan fans Justru haters tuh Membuat kita jadi semangat Buat bikin lagu yang bener-bener bagus ya Kalo gak ada gitu Kita gak ada trigger Mantep banget ya Ya pokoknya buat haters dan fansnya Duljay Rani Pokoknya tetap Berbagi gitu kan Tetap apa tadi Beribadah Haters sih gak apa-apa Tapi yang penting jangan sampe Frontal Bukan yang front-frontal sih gak apa-apa Tapi yang jangan sampe melanggar etika Benar Harus ada etik Body shaming Oh iya benar Nge-bully itu kan aja Jangan Kalo cuma Gue gak suka sama lu Enggak apa-apa Iya Banyak sih di luar sana gitu Menarik banget ya Menarik banget lah Angryverse nih Apalagi pertanyaannya sih Kesan lanjutannya Udah nanti kita liat dulu dulu Penampilan selanjutnya lagi ya Jadi jangan kemana-mana Tetap pantengin sampe Asyarahnya berakhir Benar-benar Oke Make yourself sensasional Selamat malum Lihat Tepat